Presiden Jokowi Dodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 83 tahun 2024 untuk membentuk Badan Gizi Nasional. Dalam Perpres yang ditandatangani pada 15 Agustus 2024 ini, dijelaskan pembentukan Badan Gizi Nasional bertujuan untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Lantas, apa itu Badan Gizi Nasional yang dibentuk Jokowi? Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk menangani pemenuhan Gizi Nasional. Lembaga ini berada di bawah wewenang Presiden yang juga berhak mengangkat atau memberhentikannya. Badan Gizi Nasional memiliki susunan organisasi berupa Dewan Pengarah, Kepala dan Wakil Kepala, serta Pelaksana. Adapun Dewan Pengarah terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota. Sementara Pelaksana terdiri dari Kepala, Wakil Kepala, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan, serta Inspektorat Utama. Pendanaan lembaga ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dan sumber sah lainnya. Kepala Badan Gizi Nasional wajib melaporkan kinerja kepada Presiden setahun sekali atau sesuai kebutuhan, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Dewan Pengarah minimal setiap 6 bulan atau sewaktu diperlukan. Badan Gizi Nasional memiliki tugas koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerjasama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan Gizi Nasional. Selain itu, lembaga ini juga harus mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi tersebut. Program Makan Bergizi Gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto menjadi salah satu program yang dikelola Badan Gizi Nasional. Terima kasih telah menonton!